Intro Halo Pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru Berita pertama, KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri memastikan pihaknya menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Ali mengatakan hasil penelaahan nantinya akan menentukan status laporan itu, apakah ditingkatkan ke tahap penindakan atau hanya di tahap pencegahan Bahkan Ali memastikan setiap laporan masyarakat tidak bakal disiasiakan Berita kedua, polisi ungkap motif dan kronologi kasus pengeroyokan mahasiswa Uni Trimalang Polisi berhasil menangkap dua tersangka yakni BS dan E Kedua pelaku mengaku merasa terganggu dengan korban yang menggas motornya di areal parkiran kafe di Jakan, Raya Wiguna, Desa Tegagondo, Kecamatan Karangproso, Kabupaten Malang Hal ini membuat para pelaku merasa tersinggung yang akhirnya meneriaki korban hingga korban dilempar, puffing dan dipukuli Berita ketiga, ayah di Celeduk simpan jasad bayi di dalam kulkas lantaran tak punya uang untuk pemakaman Seorang ayah berinisial S terpaksa menyimpan jasad anaknya yang meninggal dalam kandungan di kulkas Hal ini dilakukan karena S diduga tidak memiliki uang untuk memakamkan anaknya tersebut Cahmat Celeduk Marwan membenarkan kabar tersebut karena mendapat laporan Berita keempat, KPK beri penjelasan terkait proses hukum Supian Hadi yang tak kunjung ditahan Hingga kini KPK tak kunjung menahan Supian Hadi Padahal mantan Bupati Kota Waringin Timur itu telah ditetapkan sebagai tersangka 4 tahun silam Yakni pada Februari 2019 Juru bicara KPK Ali Fikri menerangkan bahwa KPK belum menahan Supian Hadi karena masih melakukan penghidikan Berita kelima, Transjakarta Rute Kalidere sampai Bandara Soekarno-Hatta digratiskan selama uji coba Transjakarta Rute Kalidere sampai Bandara Soekarno-Hatta mulai diuji coba selama 2 pekan Selama masa itu tarif yang dikenakan gratis alias 0 rupiah sampai dengan keluar kebijakan soal tarif Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap agar Rute Baru Transjakarta ini juga dapat membantu dalam mengurangi kemacetan lalu lintas Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Red News Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya Terima kasih telah menonton